Jadi, sekali lagi, ini kami biar semuanya dengar, mulai hari ini, hiburan hajatan untuk malam harinya sudah bisa. Jadi, ini sampaikan kepada Tuhan Hajat yang sudah panjar, yang sudah bayar. Kalau hari ini ada panggungan atau mulai besok ada panggungan, malamnya sudah bisa tampil, sudah bisa petas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi selamat malam untuk semuanya, balik lagi di vlog kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang berita terbaru mengenai periziran izin pentas siang dan malam. Jadi, tadi pagi setelah ada demo itu, akhirnya ada solusi di mana Bapak Bupati Indramayu mengizinkan, izin pentas untuk malam hari. Jadi, tidak hanya siang ya, per periode 12 September besok kita sudah bisa manggung siang malam. Khususnya di Kabupaten Indramayu dan Alhamdulillah, mulai besok kita sendiri bakal manggung di daerah Ligung. Itu di Desa Kedung Kencana, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majelengka. By the way, sekali lagi, selesai berita yang tadi kita himpun dari berbagai sumber. Alhamdulillah, mulai besok Indramayu sudah bisa siang malam. Jadi, mengenai selengkapnya nanti kita bisa lanjut di video berikut ini. Perubahannya saya lakukan, tapi saya minta kepada seluruh seniman ini untuk bisa menjalankan protokol kesehatan secara setah. Siap, siap, siap ya. Di situ di Perubah Perubahan 36, mengisarankan kami mengizinkan pentas sampai malam hari dengan catatan. Satu, para seniman harus kondisinya sehat. Denungan dilakukan, swab, swab-nya gratis kami persiapkan. Nah, awas nih, ini pesawatannya. Saya menizinkan dengan catatan, Bapak Ibu dalam polisi sehat. Dibuktikan dengan Bapak Ibu telah lakukan test swab. Test swab-nya untuk seniman Indramayu, ini semuanya gratis. Silahkan nanti para seniman, para pimpin, dan grup untuk melakukan jadwal swab melalui Binas Kesehatan dan Binas Pemudayaan dan Pelawisata. Nah, kita hanya catin, dia akan membuat jadwal. Jadi, Bapak Ibu sekalian melakukan komentasan ini dalam kondisi yang sudah benar-benar sehat. Oke, selain itu, Binas terkaitan oleh pemerintah daerah Indramayu memberikan info bahwa mengenai perizinan, memang, misalkan kita mau ngajatan, pasti ada perizinan, baik untuk tingkat desa maupun kecepatan, dan lain sebagainya. Ini perlu dicatat bahwa jangan sampai ada oknum-oknum yang meminta uang dalam jumlah yang fantastis untuk keperluan perizinan. Artinya, siap-siap nih, nanti ada sabar kumli. Jadi, kita bisa lapor ke polisi apabila ada oknum tertentu yang meminta uang tidak wajar mengenai perizinan itu. Jadi, nanti tinggal laporkan saja apabila ada oknum yang bermain. Jadi, apabila nanti ada yang meminta uang sampai jutaan, bahkan puluhan juta, demi izin pentas saja, itu nanti kita bisa langsung lapor ke sabar kumli. Pak Bumatil, ikut pentas saja larang-larang, umum acat kebelas. Ijin pentas, Bapak Ibu sekalian, izin hiburan itu dari dulu sudah digratiskan. Untuk pentas malam, uang sudah-sudah kan dikenakan biaya, Pak. Sampai ada yang 10 juta, Pak. Bagaimana ketika ada hal cempatan itu, Pak? Melapor kepada siapa, Pak? Polisi, sabar kumli. Oke, terima kasih. Oke, jadi, Pak Bupati, kendalanya para seniman, Tuhan Hajar itu ketika mengurus izin pentas itu kan mulai dari ikut desa. Kepala desa ini terkadang masih pada keberani, Pak Bupati. Itu ya kendalanya ya? Jadi, tolong dipastikan, mulai hari ini, Pak Bupati, seluruh kepala desa, seluruh ku diikramayu, agar tahu tentang perubahan perubahan ini, bahwa manaknya itu bisa. Soal syarat adalah soal teknis, tetapi jangan mengatakan tidak bisa, karena itu kendalanya. Oke, cukup ya? Kita ucapkan terima kasih kepada PT Bupati, ya. Tepuk tangan semua. Pastinya jangan lupa besok kita manggung di daerah desa Gedung Becana, itu Kabupaten Majelengka, Kecamatannya itu Ligung. Jadi, besok tanggal 12 September, hari Sabtu, Sandiwara Darma Saputra akan like di desa Gedung Becana, Kecamatannya Ligung, Kabupaten Majelengka. Tips saya itu lebih khas ya, jangan lupa like fanpage-nya di at Sandiwara Darma Saputra, kemudian follow Instagram kami di at Sandiwara Darma Saputra, dan like seri dan subscribe juga YouTube channel dari SS Production, gimana merupakan official YouTube channel dari Sandiwara Darma Saputra. Oke, gitu aja ya, coy. Jadi, semuanya salam mantap, jaya mulai legenda.